Intro Happy weekend Mamis Gimana puasanya? Masih aman terkendali kan? Aku, Seth Raihan, kembali hadir Untuk kasih referensi masakan Buat ide buka puasa Dan sahur nih Mamis Yang pastinya, it's so easy Let's start cooking Intro Halo Mamis Selamat menenaikan ibadah puasa Ke tahun 1445 Hijriah Nah, di menu yang pertama ini Kita mau bikin Dengan bahan dasar Cumi Pertama-tama kita mau tumis cuminya dulu Ini kita kasih minyak sekitar 1 sendok makan Disini kita sudah ada Cabai merah besar Dan cabai hijau besar Ini sekitar 3 piece Terus disini juga ada cabai keriting Aduk dulu sampai rata Setelah itu disini sudah ada 8 siung bawang merah Yang sudah disincang Dan juga ada 5 siung bawang putih Kita mix dulu Sampai dia rata Kalau sudah Disini ada daun salam Kita pakai 3 sampai 3 sampai 4 lembar Terus juga ada Daun jeruk Jadi ini kita mau masak dulu sebentar Sampai benar-benar itu bau daun jeruknya itu beneran wangi Next Kita ada sereh Kita tuangkan saja serehnya Kalau sudah Kita tuangkan Cuminya Nah kita disini pakai Cumi utuh ya Mami Ini sekitar Setengah kilo Kita aduk Oke kita pastikan ya Benar-benar masak Cuminya Sekarang Gimana caranya Kalau masak cumi itu Tidak sampai Alot Atau sampai keras Kayak karet Tipsnya adalah Tidak boleh masak terlalu lama Dan juga tidak boleh Apinya terlalu besar Mami Dan ketika masak cumi Dipastiin Kita selalu aduk ya Oke jadi kalau untuk cumi Paling sekitar butuh 5 sampai 15 menit Untuk memasaknya Jangan sampai kelewatan Karena takutnya nanti Cuminya jadi kayak karet Dan itu alot Setelah itu Oke disini ada asam jawa Kita kasih 2 sendok teh Asam jawa Dan juga Seasoning Kita kasih setengah sendok teh Garam Gula pasir Dan biar gurih Kita kasih Kaldu jamur Sekitar 2 sendok teh Oke Nah ini kita bakal masak ya Sampai 10 menit Kalau misalkan Mami Di rumah Ini kayaknya Kurang pedas nih Tenang Tinggal masukin aja nih Cabai rawit Sekitar 10 butir Kita tumis bareng Kita masak bareng Dengan cuminya Oke Mami Sepertinya sudah mau Masak Ini kita coba dulu Pakai sendok Kalau misalkan sudah bisa dipotong Pakai sendok gampang kayak gini Berarti Sudah Jadi Oke Selesai Kita tiriskan dulu Cuminya Next Kita masak nasi jeruknya Oke Disini sudah ada Margarin Ini sekitar 2 sendok makan Margarin Kita masukkan bawang putih Jadi ini sekitar 5 siung bawang putih Yang sudah dicincang Disini sudah ada daun jeruk nih Mami Kita tuangkan aja Kita masak ya Sampai dia itu wangi Kalau sudah cukup wangi Baru kita tuangkan ke dalam nasi Sudah Jadi ini tinggal kita tuangkan aja Ke dalam nasinya yang sudah Jadi ini Oke Kalau sudah Ini kita tinggal aduk aja Sampai dia rata Oke Mami Nasi jeruknya sudah jadi Cuminya Juga sudah jadi Langsung aja Kita Bungkus Dengan Daun pisang Oke jadi Pertama Cuminya dulu Kita taruh di tengah Kalau sudah Disini ada Nasi jeruk Oke ini Nasinya kita tuang di atas Cuminya Oke Kalau sudah Langsung kita lipat aja Seperti ini ya Mami Pastiin ya Kondisinya padat Terus bagian depannya Kita lipat Seperti segitiga Lalu kita rekatkan Menggunakan Tusuk gigi Selanjutnya juga Nah Oke Kalau sudah Kita langsung bakar aja Kita sudah ada Grillan Yang sudah Panas Jadi ini kita Mau bakar dulu Sampai dia Agak sedikit Ada rasa Carkolnya gitu Arang-arangnya Sekitar mungkin 10-15 menit Oke Mamis Ini sudah selesai Langsung kita Plating Oke Langsung kita Taruh aja ya Kesini Oke ini kita tinggal Gunting aja Bagian tengahnya Ini dia Mamis Nasi bakar cumi Harum nasinya Nikmat cuminya It's so easy Nasi bakar yang diselimutin Sama daun pisang ini Bener-bener Kelihatan nikmat Dan cumi di atasnya juga Menggugah selera banget Mamis Dijamin deh Dedis dan kidos Ketagihan Kalau buka puasa Sama menu ini So Aku harap Mamis bisa Recook ini di rumah Ya Pokoknya Ini tuh Simple banget Dan yang pastinya It's so easy Masak-masak It's so easy